Oke, dalam tukang, satu, dua, tiga Oke, bersih, bersih, bersih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban mengundi dan menetapkan nomor urutan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban pada Pilkada Serentak tahun 2024 Pengundian dan penetapan nomor urut paslon tersebut digelar di Krenja Vanila, Kabupaten Tuban, Senin 23 September 2024 Hasilnya, paslon Riyadi Wafi mendapat nomor 1 dan paslon Lindra Joko Sarwono dapat nomor 2 Pantauan bloktuban.com paslon Riyadi Wafi dan pendukung kompak mengenakan pakaian putih Mereka datang lebih dulu di lokasi sebelum pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat Sedangkan paslon Lindra Joko mengenakan batik Pendukungnya menggunakan baju kebesaran dari masing-masing partai pengusung dan pendukung Dalam keterangan pers, Kang Riyadi, sapa anak rap calon Bupati nomor 1 mengukapkan Dirinya pernah mendapat angka 2 bersama Lindra di periode sebelumnya Kini mendapat nomor urut 1 dinilai sebagai doa untuk melanjutkan program yang belum tuntas Saat 3 tahun mendampingi Lindra lewat Tuban 1 Banyak berharap, kita gak tau masyarakat berharap Kang Riyadi jadi orang nomor 1 di Tuban Kami bersyukur, angka 2 pernah kami rasakan Dan hari ini harapan masyarakat Kang Riyadi untuk bisa memimpin Tuban Bisa dijaga lewat nomor urut 1 Targetnya kami dengan Gus Wafi diberikan kekuatan doir batin untuk menyapa masyarakat Kami banyak mendengar, kami banyak melihat Tentu selama kami jadi orang nomor 2 sudah banyak yang baik, sudah banyak yang kami kerjakan bersama-sama Tentu yang kurang akan kami benahi dan dengan Gus Wafi mudah-mudahan diberikan kekuatan doir batin untuk Tuban baru lebih baik Sementara cabup nomor 2, Lindra mengatakan Mendapat undian nomor 2 membawa dirinya bernostalgia periode sebelumnya Menurut dia, dapat nomor 2 juga sesuai yang diharapkannya Dan ini bernostalgia seperti zaman tahun yang lalu Kami juga nomor 2, insya Allah itu sesuai dengan yang kami harapkan Moga-moga ini juga memutukan masyarakat mengenali dan insya Allah bisa memberikan dukungannya di tingkat bawah nanti Insya Allah mulai dari infrastruktur, SDM, ekonomi, nilai tambah, birokrasi yang melayani Itu sama tidak-tidak jauh berbeda Melalui bangun di Sonoto Kuto, kita tetap jalankan keberhasilan selama 3 tahun terakhir ini Dan insya Allah akan kita teruskan Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan